Tinggal bertahun-tahun di luar negeri tidak membuat para diaspora ini lupa akan tanah kelahiran di Indonesia. Lebih dari 190 juta rupiah terkumpul dalam acara penggalangan donasi yang diadakan oleh para diaspora Indonesia di Kanada bagi panti asuhan di tanah air. Malam itu Michael J. Fox Theater Vancouver, Kanada digoyang lagu-lagu Indonesia. Sekitar 600 orang tumpah ruah, tertawarkah, tenggelam dalam kenangan akan tanah airnya. Ryo Silain, Noela, Nena Mishela sengaja didatangkan dari Indonesia untuk menghibur dalam acara yang bukan sekedar petas. Ya, ini adalah acara penggalangan donasi bagi para yatim piatu di Indonesia yang digelar oleh diaspora Indonesia di Kanada. Mereka tidak libat untuk melakukan ini, saya sangat berpati-pati, itu mengapa yang aku bisa bantu. Rencananya donasi yang terkumpul akan diserahkan bagi panti asuhan di sejumlah daerah. Seperti Pulau Alor, Surabaya, Denpasar serta Karawang, Jawa Barat. Pendiri Yayasan menjamin seluruh donasi sampai pada yang berhak. Pulaunya itu cukup keras, jadi seperti gotong belakang itu tidak boleh mengambil gaji atau mengambil honor itu tidak boleh. Jadi apa yang dihasilkan, 100% harus kita donasi apa yang kita tujukan. Tidak hanya warga asal Indonesia di Kanada yang hadir dalam acara donasi ini. Sejumlah pejabat parlemen serta perwakilan pemerintah British Columbia dan pemerintah Indonesia mengapresiasi, termasuk soal gelar acaranya. Dan ini kesempatan yang sangat baik bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di wilayah ini untuk menyampaikan pesan tentang diversity dan agar agama budaya Indonesia. Acara penuh cinta dari Kanada untuk Indonesia pun akhirnya ditutup malam itu. Namun, rasa cinta tanah air tidak akan pernah berakhir. Selamat menikmati, dan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.